Baik guys, balik lagi di Om Deka Channel. Kali ini gue akan bikin tutorial gimana caranya kita mirroring dari handphone ke notebook atau komputer kalian dengan kualitas HD. Dengan tambahan sedikit aplikasi. Nah tentunya ini kualitas HD ini pasti no delay. Itulah yang kita pengen sharing kali ini. Sebelumnya, bumper dulu. Nah yang kita butuhin itu sebenarnya ada 2 software tambahan. Ini semuanya software-nya free yang perlu kalian install. Nah pertama dari universal ADB driver tentunya kalian itu pasti tau ini apa. Nah ini tinggal di install aja. Nanti kita akan sedikit otomatik sedikit di handphone. Nah ini perlu kalian install universal ADB driver. Gue tuh pernah nyoba kalau misalkan ini belum di install itu nanti hasilnya gak bisa, gak bisa jalan. Jadi ini harus di install dulu. Kedua kita pakai dari screen P. Nah ini tulisannya baca aja gimana ya. SCR CP. Nah ini sekarang ada versi yang 1.12.1. Nah kalian tinggal install aja kalau misalkan pakai Windows atau Mac OS. Nah disini tinggal di install aja. Nah untuk yang Windows kalian tinggal install ini tinggal download. Nanti tinggal di extract. Misalkan udah di download. Oke gue udah gue download. Nanti downloadannya tinggal di extract aja. Nah ini hasil extract kan yang tadi dipakai. Nanti perlu kita pakai semuanya ini aja sih. Kalau kalian mau custom-custom bisa ngikutin dari web panduannya. Yang kita perlu ubah-ubah di handphone sebenarnya sedikit kita masuk ke menu setting. Ini ke bagian about pound. Lalu kita mau aktifin developer optionnya ya. Kita mau aktifin developer option. Caranya kita klik yang mini versionnya aja. Nah ini gue udah sebagai developer. Jadi kalau yang belum tinggal di klik new versionnya atau OS yang lainnya sama ya. Selanjutnya kita back. Kita balik ke additional setting. Nah setiap handphone agak beda-beda. Masuk ke developer option. Setelah itu aktifkan USB debug. Nah ini tadinya enggak aktif. Ini kita aktifkan. Setelah itu baru kita buka aplikasinya yang sudah kita download guys. Skrippy. Ini yang non-console. Kita pakenya. Nah otomatis ini akan kita langsung melihat tampilan dari handphone kita langsung mirroring ke notebook atau ke komputer kalian. Dengan kualitas SD. Jadi kalau gue geser-geser ini udah ngikutin ya mirroringnya. Nah ini udah sama. Udah ikuti mirroringnya ya. Caranya mudah. Ini cara yang menggunakan software. Dan kualitasnya SD. Tanpa pakai wifi. Wifi-an atau pakai bluetooth. Dan yang pastinya ini free semua guys. Oke gitu aja tutorial singkat dari Omdeka. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai di video berikutnya. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya.